Tau gak ada sumber penyakit itu adalah berasal dari perutmu dan sumber masalah utama adalah di perutmu kalau mau sehat, mau cantik, mau glowing masalah utamanya ada di perutmu oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang gut system atau sistem pencernaan yang merupakan menjadi kunci dari semua tentang kesehatan dan kecantikan yuk, simak video berikutnya Terlalu selamat datang dengan Dr. Mads Welcome back to 30 Day Self Healing Program yang mungkin teman-teman baru nonton video ini gak perlu khawatir saya sudah buat dan runtut video dari yang pertama cek dan playlist aja dan juga jangan lupa subscribe untuk di channel ini dan sebarkan kepada teman-teman Anda rekan-rekan Anda, pasangan dan siapapun yang butuhkan info ini oke, kita langsung aja ya jadi di video yang sekarang kita akan banyak belajar membahas tentang gut system kenapa sih ini penting atau dengan pencernaan banyak orang berpikir bahwa pencernaan ya sudah lah, makan seadanya aja dan lain-lain padahal taukah Anda bahwa pencernaan adalah sumber masalah utama semuanya saya akan jelaskan disini hubungan antara sistem pencernaan gut system atau kita sebut dengan gut sistem usus kita kalau kita melihat, kita bagi ya ke bagian atas ke bagian tengah ke bagian bawah sebenarnya usus kita itu berpengaruh kepada semua sistem karena itu kenapa ini adalah sangat penting oke, ke atas ini berhubungan dengan otak kita oke, taukah Anda bahwa ternyata ada orang yang stroke karena gangguan pencernaan dan coba cek saya waktu itu koas ya hampir semua pasien-pasien dengan stroke biasanya disertai dengan gangguan pencernaan dan semua pasien-pasien dengan kronis itu pasti disertai dengan gangguan pencernaan maka ketika merubah pencernaannya maka percayalah secara otomatis fungsi otak Anda pun akan baik dan ternyata memang fungsi kecerdasan itu juga berhubungan dengan makanan karena ternyata ketika ada sebuah istilah ya kita tuh memiliki tiga otak ya otak pertama adalah otak kita otak secara harfi ya otak yang kedua adalah jantung kita dan otak yang ketiga adalah perut Anda jadi the third brain is your gut jadi otak yang ketiga kita adalah perut kita kenapa? karena semuanya ada di situ kalau ada sebuah pembelajaran ketika teman-teman cek namanya nervus 10 nervus fangus ya itu adalah ada di seluruh sepanjang dalam sistem pencernaan dan sistem organ tubuh kita nervus 10 itu yang paling besar adalah di pencernaan jadi semua sumber sistem saraf kita berhubungan dengan pencernaan karena itu kalau pencernaannya bermasalah pasti otaknya bermasalah contohnya apa? pasien stroke apalagi orangnya lola lambat dalam berpikir gangguan memori atau gangguan kognitif apalagi orang-orang dengan Parkinson orang-orang dengan apalagi vertigo ini berhubungan semua dengan pencernaan percaya atau enggak? seperti itu karena itu pencernaan itu berpengaruh terhadap semua sistem kemudian berikutnya di bagian atas terhadap apa? stress level oke ini dengan mentalitas ternyata orang-orang dengan depresi itu mengalami gangguan penyakit pencernaan yang kronis dan sebaliknya adalah pada saat dirubah diperbaiki pencernaannya maka stress level pun akan menurun kenapa? karena memang ada zat zat perantara sebuah hormon sitokin dan bermacam-macam yang berhubungan dengan fungsi stress level ini jadi pada saat ada stress level ya stress level ada tinggi biasanya ada makan ataupun Anda tidak makan tergantung dari bagaimana responnya tapi yang paling pasti adalah makanan atau gut system Anda pencernaan Anda berhubungan dengan stress level Anda kalau mau tenang maka mulailah dengan makanan kalau pengen perutnya bagus maka perbaikilah pikiran ini berhubungan keduanya ya oke disini gak kelihatan ini saya tambahin satunya lagi inilah berhubungan dengan beauty atau dengan face kita oke mikrobium apa itu mikrobium? adalah bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu sangat berpengaruh terhadap makanan terhadap wajah kita ya ketika mau melihat bagaimana gambaran usus kita maka ceklah wajahnya kalau wajahnya bersih mulus sudah otomatis ususnya biasanya bagus jadi banyak ketika orang melakukan infus whitening dok saya mau infus tapi kok gak berhasil-berhasil ya iyalah fokusnya cuma infus doang maka kalau mau bagus bagaimana mulai memperbaiki ususnya ya usus yang sehat akan membuat wajah Anda glowing karena itu kenapa orang-orang Korea itu wajahnya glowing karena dia memiliki kebiasaan memakan kimchi kimchi itu merupakan probiotik dia adalah fermentasi dia makanan prebiotik yang baik seperti itu dan juga kimchi itu mengandung enzim glucuronidase dimana dia akan mampu membantu fungsi detoksifikasi dari hati kita pada saat fungsi detoksnya bagus sudah otomatis wajahnya pasti bagus wajahnya pasti cerah oke sekarang ke samping pasti dia berhubungan juga dengan apa lagi dengan sistem hormon kita hormon balance kita jadi kalau hormonnya bermasalah biasanya pencernaannya bermasalah kemudian kalau pencernaannya diperbaiki hormonnya pun pasti akan berubah jadi orang-orang dengan gangguan hormon biasanya dimulai dari gangguan pencernaan ya kan kemudian di samping sini apa ini adalah sistem imun kita ini sangat berpengaruh banget ya kan hampir 80% sistem imunitas itu ada di pencernaan ya kan kalau secara histologinya kalau kita melihat secara anatomi bahwa sepanjang usus kita itu ada namanya nudus limpa tikus atau sistem radar sistem alarm dalam tubuh kita sepanjang usus kita ya karena itulah kenapa sistem imunitas kita sama berhubungan dengan gut system kalau ini diperbaiki sudah otomatis pasti bakal bagus yang terakhir apa seksualitas oh kok bener ya yes kalau pengen seksnya bagus pasti diperbaiki pertama dari makanan kedua dari pencernaan kenapa karena ini berhubungan sama semuanya berhubungan sama sistem hormon sama sistem saraf stress level ya kan orang-orang dengan gangguan seksual biasanya disertai dimulai awal dengan gangguan stress level kemudian apa lagi pasti gangguan hormon pasti apa lagi gangguan otaknya secara fisikal ini secara mental ini secara fisikal inilah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pencernaan kita dan begitu banyak dan ini di luar ini masih banyak lagi intinya adalah kalau pengen ngebenerin fisik ya pertama kali kita membenarkan dengan gut systemnya kita mulai diperbaiki oke pertanyaan berikutnya apa yang harus dilakukan disini mungkin baru secuplik nanti berikutnya akan kita lebih jelas bagaimana kita mulai memperbaiki pencernaan kita oke di video ini teman-teman mulai nge-list sebenarnya coba di checklist teman-teman saat ini makanannya kayak gimana sih coba di list makanan itu secara umum kita bagi menjadi dua ya kan maka jadi tiga makanan yang karbonnya apa proteinnya apa soya dan mineralnya itu apa sehari-hari teman-teman makannya seperti apa terus yang kedua jam makannya sama atau enggak yang ketiga cara makannya seperti apa mengunyahnya seperti apa karena mengunyah terlalu cepat itu menyebabkan kondisi usus kita itu lemah pencernaan kita itu lemah sehingga akan sulit untuk mencerna makanan nah yang terakhir adalah yuk kita mulai fokuskan bahwa oh ternyata pencernaan ini adalah sangat penting saya sudah harus sudah mulai berubah dan ingat kenapa air putih itu penting kenapa serat itu penting akan kita bahas di video berikutnya yang paling pasti adalah anda sudah mulai sadar ya di video ini adalah meningkatkan kesadaran bahwa oh pencernaan itu adalah sangat penting saya harus sudah mulai memfokuskan 80% kepada pencernaan mau anda pengen glowing kek mau anda ingin anti aging kek mau anda pengen seksnya bagus mau anda pengen tenang ya kan orang-orang itu enggak mungkin bisa tenang kalau pencernaan itu enggak bagus karena itu salah satu kalau kita mau melakukan purifikasi karena ini bulan puasa salah satunya adalah dengan puasa puasa itu adalah mengembalikan sistem gut sistem anda dan kalau bisa teman-teman melakukan intermittent fasting 16 jam puasa yang menjadi kebiasaan sehari-hari selamat menikmati selamat menikmati